Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nekoplog dan kali ini Mimin bakalan ngebahas tentang gameplay to earn atau game NFT lagi ya teman-teman dan disini Mimin nemuin game NFT atau gameplay to earn yang ini bagus banget kalau misalnya kita garap teman-teman karena apa? karena pertama untuk gamenya ini masih baru banget jadi kalau misalnya kita garap sekarang itu earningnya atau dapetin cuannya itu bakalan enak ya teman-teman karena kita join pas awal-awal dan nantinya kedepannya itu ya kita tinggal take profit aja nah disini untuk nama gamenya itu adalah MetaDragon kenapa Mimin bahas MetaDragon? pertama tadi ya alesannya karena game ini masih baru jadi kita enak untuk earningnya dan kedua disini Mimin tertarik sama fitur MCAR-nya jadi disini tuh ada yang namanya itu MCAR ya teman-teman dimana kalian itu ngejawab quiz atau pertanyaan itu kalian bakalan dapet reward teman-teman nah gimana caranya mari kita bahas ya teman-teman nah di MetaDragon ini ada beberapa cara guys untuk earning atau dapetin cuannya yang pertama itu ada yang namanya itu kumpulkan card ya MCAR-nya jadi ya fitur MCAR ini ya ini guys kumpulkan card jadi kalian dikasih pertanyaan ya atau ulangan nanti kalau misalnya kalian menjawab pertanyaannya itu dengan benar kalian itu bisa dapetin kartu dan kartunya ini nanti bisa di flip kalau misalnya kita dapet kartu yang sama 5 kartu yang sama nanti kita bisa digabungkan nah kalau misalnya sudah digabungkan nanti kita bakalan dapet yang namanya itu chest atau kotak harta karun ya nah di dalamnya ini kalian bisa dapetin token MDS ya teman-teman untuk token MDS nanti Mimin bakalan bahas di in-game-nya aja ya sama token BGG-nya juga biar nanti Mimin ngejelasin juga kegunaan token MDS itu apa sama token BGG itu apa ya teman-teman nah untuk yang kedua ini ada yang namanya itu Netesin M-Egg ya teman-teman jadi kalau misalnya kalian nanti dapet telur itu telurnya itu bisa dipecahkan menjadi bayi naga dan kalau misalnya besar itu bakalan jadi M-Dragon ya yang nantinya kita bisa diajak bertempur dan ngasih linculan bareng sama kita guys naganya nah yang ketiga ini ada pertempuran M-War jadi untuk di pertempuran M-War ini kita itu ya perang ya jadi istilahnya ini adalah pendapatan utama kita di dalam gamenya bertempur entah itu kalian bertempur PvP, antar player ataupun ngejalanin stag demi stag-nya ya teman-teman dan disini untuk memainkan M-War ini atau gamenya ini kalian itu perlu yang namanya itu hero guys nah gimana cara dapetin hero-nya nanti Mimin bakalan bahas ya teman-teman kalau gitu kita langsung aja kali ya masuk ke dalam gamenya biar kalian tau juga gimana gameplaynya dan gimana cara menggunakan token MDS sama BGG-nya ya kegunaannya gimana dan cara earning di dalam gamenya itu gimana guys oke mari kita masuk ke tampilan gamenya cuy nah guys disini Mimin udah berada di tampilan utama gamenya dan mari kita bahas gimana cara earningnya dan untuk kegunaan tokennya itu apa-apa sih nah yang pertama ya teman-teman untuk memainkan game ini pastinya kalian itu memerlukan hero NFT ya dimana kalian itu nanti bisa dapetin hero NFT-nya melalui gacha teman-teman nah disini kan ada nih tampilan gachanya ya nanti kalian masuk nah setelah masuk kalian itu diarahin ke sini teman-teman nah kalau misalnya kita lihat disini untuk summon ininya karakter ininya hero NFT-nya itu kalian memerlukan 330 MDS ya teman-teman dan kalau misalnya kita lihat di pancake swipe sekarang untuk harga MDS itu per 340-nya itu dihargain 10 USDT nah jadi kalian kalau misalnya pengen mainin ini game kalian itu minimal modal 10 USDT ya teman-teman dan disini kalian itu udah dipastiin bakalan dapet hero NFT yang bintang 3 sampai bintang 5 kalau misalnya kalian hoki itu kalian bakalan dapet bintang 5 cuman kalau misalnya kalian hoki ya kalau tangan kalian bau ya kalian bakalan dapet bintang 3 nah disini mimin bakalan nyontohin ya gimana cara summonnya kalian cukup klik aja panggil nanti otomatis ngegacha sendiri nah disini mimin dapet hero NFT yang namanya itu nanda ya dan disini untuk nanda ini bintang 3 guys bisa dilihat di bawah namanya ya itu ada bintangnya dan kalau misalnya sudah kalian itu udah guys udah berhasil dan kalian udah bisa langsung gunain hero NFT tersebut untuk earning di game ini teman-teman oh iya BTW disini mimin mainin testnet gamenya ya teman-teman jadi kalian jangan kaget kalau misalnya saldo mimin ini super-super banyak ya dan disini untuk gamenya itu bakalan open beta test di pertengahan bulan Agustus ya ya itu kisaran mungkin aja tanggal 15 sampai 20 tapi kalian tinggal tunggu aja announcement dari ini nih ya dari pihak metadragonnya dan sambil nunggu beta testnya keluar kalian langkah baiknya kalian nyiapin modal minimal 10 USDT untuk memainkan game ini teman-teman nah untuk cara earningnya gimana cara earningnya kalian itu bisa melalui ini ya perang ini ya klik aja perang nah disini ada beberapa cara guys untuk dapetin reward dari game ini nah disini ada pertarungan otomatis ya yang di bawah ini dari pertarungan yang otomatis ini kalian bakalan dapet reward yang nantinya reward tersebut itu bisa membantu karakter NFT kalian itu lebih kuat guys contohnya disini ada equipment ya kayak belati perak nih yang bintang 2 dan ini ada kain rusak XP pahlawan nah disini untuk XP pahlawan itu bisa buat ningkatin hero NFT kita guys dan untuk equipment ini untuk belati besi gelap atau equipment lainnya kayak belati perak itu bisa dipakai karakter hero NFT kita agar lebih kuat lagi ya teman-teman nah untuk cara kedua untuk earningnya ini kalian bisa ini ya bisa jalanin stake yang ada disini gitu nah cara untuk main di stake nya gimana kalian pencet aja nih tantang Tuhan aduh dosa gak nih kalian klik aja tantang Tuhan dan disini kalian atur terlebih dahulu atau pilih terlebih dahulu hero NFT yang mau kalian turunin untuk perang di stake ini ya teman-teman nah disini Mimin udah taro ya dan disini ada naga juga kalau misalnya kalian punya naga bete weh untuk naga ini kalian itu ngedapetinnya agak susah karena apa karena disini untuk naga ini ya itu stoknya terbatas gitu jadi hanya dikasih untuk beberapa player aja guys jadi kalau misalnya kalian terlambat ya kalian gak bakalan dapet naga nah disini untuk naga ini adalah karakter yang istilahnya membantu kita banget ya untuk cuan di game ini nah nanti cara dapetinnya gimana Mimin bahas setelah gameplay yang satu ini ya teman-teman kalau misalnya hero NFT kalian udah diatur kalian langsung aja pergi berperang nah oke nah disini lagi perang nih kalian juga bisa mercepatin pertarungannya ataupun memperlambatkannya ya nah yang Mimin suka ini adalah karakter-karakternya guys sumpah keren-keren apalagi naganya nah kita tinggal tunggu aja guys nah disini Mimin menang ya dan untuk rewardnya itu mirip-mirip guys sama yang kayak tadi ya cuman disini bedanya kalau misalnya kalian nyelesain stag itu kalian itu bakal dapet token MDS juga lah Mimin terus tadi di hasil pertarungannya itu gak dapet MDS nah untuk token MDSnya itu kalian itu bakalan dapet setelah 24 jam ya contohnya disini nih ada hadiah hari ini jadi untuk distribusi reward token MDSnya itu di jam GMT 0 itu waktu negara mana tuh guys dan itu di jam 24.00 guys dan kalau misalnya sudah di jam tersebut nanti kalian itu bakalan dapet Gmail nah cara ngecek Gmailnya gimana nanti kalian masuk ke menu pusat kota nah disini ada Gmail nih di pojok kanan bawah ya nah nantinya kalian itu bakalan dapet pesan seperti ini nih kemarin memenangkan MDS nah nanti kalian klik aja nah disini Mimin dapet 48 MDS guys jadi cara untuk dapetin token MDSnya kayak gitu ya teman-teman dan untuk cara meng-upgrade karakter NFT kita kalian langsung aja ke menu pahlawan nih nah disini kalian pilih nih hero NFT kalian yang mau di-upgrade contoh ini Mimin mau nge-upgrade Molly ya nah seperti yang Mimin bilang tadi jadi kalau misalnya kita nge-upgrade itu bisa pakai bantuan item yang kita dapetin pas kita perang tadi guys entah itu di perang otomatis maupun di perang stage ya nah disini Mimin mau contohnya ningkatin ini ya hero NFT yang Molly ini nah Molly ini dari ras iblis guys nah disini untuk tingkat atau nge-upgrade levelnya ini Mimin dikenain biaya coin coin in-game nya yang gambar ini ya yang gambar kayak mahkota dan warna kuning itu coin in-game nya dan batu permata merah nah kalau batu permata merah ini dikhususkan untuk upgrade ke level yang tingkatnya tinggi guys jadi contohnya ya ini kan Molly nih nah si Molly ini baru tingkat 1 guys jadi kalau misalnya Mimin tingkat tim yang ini nih jadi Molly bakalan tingkat 2 ya beda lagi kalau misalnya hero NFT lainnya contohnya Theo nih nah Theo ini udah tingkat 2 dan disini untuk ke tingkat ininya ke tingkat selanjutnya kita harus nge-upgrade dulu guys nah untuk nge-upgrade per levelnya itu itu naik ke level 5 nah kita klik aja tuh kalian gak perlu batu delima merah ya kalian cukup perlu ini nih yang kayak lentera sama coin guys jadi kalau misalnya nah jadi kalau misalnya pengen ini nge-upgrade ke tingkat berikutnya kalian itu memerlukan batu delima merah guys jadi untuk upgrade level kalian itu perlu coin lentera kita anggap aja coin lentera ya dan perlu coin cuman kalau misalnya kalian pengen upgrade ke tingkat selanjutnya kalian itu memerlukan yang namanya itu batu delima guys oke nah kita lanjut bahas tentang coin ini guys coin ininya ya coin BGG nah coin BGG ini fungsinya untuk ningkatin naga kita guys nah jadi kalau misalnya kalian punya naga kalian itu bisa upgrade naga kalian itu memakai token BGG nah disini Mimin mau contohin ya nah disini untuk Mimin ini untuk naga Mimin yang drag M Dragon itu level 10 nah kita isi lagi nah disini untuk naganya udah level 11 ya jadi bebas sih guys bisa pakai coin bisa juga pakai token BGG nah kalau misalnya ini pakai coin kalian itu satu klik itu langsung ke level berikutnya ya nah langsung ke level berikutnya cuman kalau misalnya kalian pakai token BGG nah itu cuman naikin XP ya XP M Dragon kalian tuh contohnya kayak gitu ya nah disini untuk cara dapetin MGG ini kalian bisa dapetin juga lewat menu uji coba nih ini disini ada gambar naga dan tulisan uji coba kalian klik aja nanti pilih arena nah disini kalian itu bakalan berlawanan atau perang sama player lain dan nantinya itu bakalan dapet token BGG ya teman-teman dan bukan hanya token BGG aja teman-teman kalian bisa dapet token MDS juga di arena PVP ini ya teman-teman jadi kalian itu nanti bakalan dapet token MDS sama token BGG juga kalau misalnya kalian main di arena PVP ini teman-teman nah untuk sistem pembagian rewardnya itu kalau misalnya MDS reward MDS itu dihitung dari harian ya jadi kalau misalnya kalian nge-push disini dan berhasil dapet ranking 1 atau di peringkat pertama kalian itu bakalan dapet 3000 MDS teman-teman nah untuk BGG nya terus gimana jadi untuk token BGG itu sistemnya itu rewardnya itu hadiah season ya teman-teman nah kalau misalnya kita lihat disini hadiah season atau hadiah musim nanti itu kalian bakalan dapet token BGG ya dan disini untuk peringkat 1 itu bakalan dapet 2000 token BGG jadi itu dia penjelasan cara earning di arena PVP ini ya teman-teman oke kita lanjut ke cara dapetin telur naga sebelumnya kan mimin bahas tentang kuis yang jawab kuis kita bakalan dapet reward nah disitu kita bisa berkesempatan dapetin telur naga caranya gimana yuk kita balik lagi ke tampilan PC oke sebelumnya kan disini mimin ngebahas tentang kuis yang nantinya kita bakalan dapet reward kalau misalnya kita ngejawab kuis dengan benar ya teman-teman nah untuk cara ikutannya gimana kalian langsung masuk aja ke titik 3 ini nah nanti ada tes kuis nah langsung aja masuk nah disini mimin tadi udah ngejawab pertanyaan dan itu mimin bener 6 dapet 12 flip card nah flip cardnya buat apa nanti mimin jelasin sabar nah disini nanti kalau misalnya kalian ngejawab pertanyaan atau kuisnya dengan benar kalian itu bakalan dapet flip card tuh guys nah terus nanti kalau misalnya udah di flip gimana min nah kita scroll ke bawah disini nanti kalian itu bisa gabung hasil reward kalian ya atau kartu kalian jadi contoh nih klik gabung nah disini mimin itu dapet beberapa kartu ini dari flip nih guys nah jadi nanti untuk flip kartu itu kalian itu bakalan dapetnya itu kartu yang beda-beda contoh disini mimin itu dapet 4 kartu dan disini kalian itu harus memiliki 5 kartu minimal dan nanti kalian itu bisa langsung gabungin kartunya ya temen-temen nah cuman disini mimin kurang 1 nih nah nanti kalau misalnya kalian gabung 1 set 1 set ini ya contohnya ini kan 5 kartu 5 kartu yang berbeda nah nanti kalian itu dapet semua cuman kalian itu dapetnya 1-1 contoh ini 1 ini 1 ini 1 ini 1 itu masuknya 1 set nanti itu kalian bakalan dapet mds cuman mds nya itu ini ya random dan kalau misalnya kalian itu dapet 2 set itu kalian bakal dapet equipment jadi nanti isinya itu equipment yang nantinya bisa kita gunain untuk perlengkapan hero nft kita berperang contohnya kayak baju zira ataupun yang lain-lainnya dan kalau misalnya kalian dapet 3 aset kalian itu bakalan dapet 1 hero random hero mungkin disini ada kualitas yang tinggi ada kualitas yang rendah juga jadi hoki-hokian juga cuman disini untuk ngikutin kuis berhadiah ini kalian itu harus join whitelist nya disini untuk whitelist nya ini kalian harus bayar minimal itu 600 mds atau kalau misalnya di usdt ini kalian itu perlu 20 usdt dan disini itu sebenarnya ada 2 mds ada bronze ada gold kalau enggak salah cuman disini mimin ngambil yang 600 mds atau yang bronze dan disini mimin itu akan mendapatkan 80 kesempatan flipcar dengan menjawab kuis tentunya kalau misalnya kalian milih yang gold itu gold atau silver gitu pokoknya lebih tinggi tingkatnya dari bronze teman teman itu kalau enggak salah itu 6.000 atau 3.000 mds gitu ya yang pastinya kalau misalnya kalian pilih yang itu kalian itu bakalan dapat cuan yang gede dari sini atau istilahnya keuntungan yang gede dari sini karena apa karena disini kalian cuma jawab quiz itu bisa berkesempatan dapat hero juga ya dan itu mungkin aja kalian bisa dapat lebih dari satu hero modal 20 USDT bahkan mungkin 5 pun bisa ya jadi saran mimin sambil nunggu beta testnya keluar atau diluncurkan di pertengahan bulan Agustus nanti kalian langsung aja ikutin playing mcardnya ya teman-teman karena disini juga untuk quiznya itu gampang-gampang gampangnya gimana disini tentunya kalau misalnya kalian dikasih pertanyaan kalian harus tahu dulu dong kisih-kisihnya nah untuk ngeliatnya itu kalian cukup klik yang ini nih buku bintang nanti kalian itu dialihin ke wallpaper guys nah kalian tinggal baca-baca aja pengetahuannya disini ya nanti kalau misalnya sekiranya kalian udah oke udah tahu segalanya tentang game ini kalian boleh langsung jawab pertanyaan jadi karena flip card ini juga guys mimin sangat tertarik sama game ini ya karena selain kita play to earn kita juga bisa mempelajari gamenya lebih dalam gitu dengan fitur flip card atau playing mcar ini jadi kita bisa belajar mendalam juga tentang gamenya dan disini selain kita belajar mendalami gamenya juga kita bakalan dapet reward gitu dan hero nft juga token mds juga dari sini jadi kita istilahnya disini bukan mainan gamenya aja ya kita juga mempelajari gamenya itu gimana jadi mimin sangat suka game ini karena itu tadi jadi disini kita bisa mempelajari gamenya lebih dalam oke lanjut ke gimana caranya dapetin egg dragonnya nah disini kalau misalnya kita scroll disini ada yang namanya itu event spesial mdb cuman untuk mengikuti event ini kalian itu harus punya yang namanya itu mdb nah untuk cara dapetin mdb nya gimana disini kalian itu harus selesaikan misi gabung chest hero dan ambil mdb soul jadi kalian itu harus ngumpulin 3 set dulu nanti kalau misalnya sudah digabung selesaikan misi gabung chest hero kalian itu bisa langsung ngeklaim mdb dan disini kalau misalnya kalian udah dapet mdb kalian itu bisa langsung ngikutin event spesial mdb dan disini kalian itu bisa ngelelang m egg atau telur dragon mulai dari 100 mds nah jadi itu dia pembahasan mimin untuk game metadragon ini saran mimin kalian garap aja karena disini gamenya itu masih baru masih baru banget jadi untuk earning disini kita masih enak jadi kita untuk ngedapetin cuan disini masih enak banget dan nanti kedepannya kita tinggal take profit karena disini kita udah join awal-awal gitu ya kan dan untuk karakternya juga keren-keren ya apalagi karakter naganya itu aduh pengen juga mimin punya naganya jadi langsung aja kalian garap game ini ya teman-teman dan untuk beta testnya itu diadakan di pertengahan bulan Agustus nah sambil nunggu beta testnya keluar kalian mending langsung mainin playing cardnya ya teman-teman kalian tinggal ngejawab pertanyaan dan quiz kalian itu bisa dapet beberapa keuntungan yang menguntungkan banget bagi kita teman-teman dan ya mungkin itu aja review dari mimin untuk game metal dragon ini semoga info ini bermanfaat dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah semuanya selamat menikmati